Ratu Badak Datu Seri Anwar Ibrahim tidak dijemput dalam satu istiadat persandingan di Brunei. Jadi adakah beliau ini buta atau adakah beliau ini sengaja melakukan semua ini untuk membina persepsi dan juga memahuk untuk memalukan Perdana Menteri kita. Datu Seri Anwar Ibrahim kononnya tidak dijemput. Jadi hari ini sahabat semua saya ingin memberikan satu jawapan ya bagaimana benarkah Datu Seri Anwar Ibrahim tidak dijemput. Sepertimana yang didakwa oleh Ratu Fitnah ini. Jadi kalau kita lihat dalam satu posting terkini daripada Perdana Menteri kita Datu Seri Anwar Ibrahim. Ya beliau sebenarnya berada di negara Brunei itu untuk menghadiri majlis istiadat bersanding pengantin diraja di Balai Singgah Sana. Indrah Buwana Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan Brunei. Jadi adakah ini seperti mana yang dinyatakan oleh Ratu Fitnah kononnya tidak dijemput, kononnya tidak berada di dalam di Brunei. Sedangkan ya apabila Datu Seri membuat posting seperti ini jelas bahwa apa yang dibuat oleh Ratu Fitnah itu adalah sesuatu yang amat-amat biadab. Yang tidak bertanggung jawab. Ya hanya memfitnah untuk memalukan diri sendiri saja. Datu Seri Anwar berkata kami berdua amat berbesar hati menerima jemputan daripada Sultan Brunei, Sultan Halsana Bolkiah dan Raja Istri Pengiran Anak Saleha ke istiadat perkawinan diraja Putra Baginda berdua. Ditetapkan dua semangat doa semoga perkawinan ini diberkati dan dirahmati Allah. Saya turut berkesempatan bertemu dengan pimpinan ASEAN lain yang turut hadir ke majlis tersebut antaranya Presiden Indonesia, Joko Widodo, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menter Singapura, Lee Hens Long. Jadi sahabat semua kalau kita lihat ya daripada posting ini jelaslah bahwa apa yang dikatakan ataupun dibuat oleh Ratu Fitnah ini sebenarnya adalah satu fitnah yang amat-amat luar biasa. Ya begitu terdesaknya mereka ya untuk membuat fitnah sebegitu rupa. Dan sehingga itu akhirnya apa yang berlaku, Ratu Naga, Ratu Fitnah, Ratu Badak ini dikecam oleh warganet di luar sana atas kenyataan beliau yang begitu jelas ya bahwa fitnah, tuduhan berat ya dan sebagainya. Jadi kita harap setiausaha politik kepada Perdana Menteri mengambil tindakan wajar ya kepada Ratu Fitnah ini. Luar baru up status, Ratu Naga kena kecam. Nah itu antara kenyataan media ya yang menarik untuk saya bacakan kepada anda. Ya kalau kita lihat tiktokers pro perikatan nasional Ratu Naga hanya mengundang kecaman orang ramai selepas menyangka Datu Sri Anwar Ibrahim tiada di majlis istiadat perkawinan anak anda Sultan Brunei. Dia kemudiannya walaupun tadi mengeluarkan ralat dengan alasan Perdana Menteri menerusi media sosial baru memaklumkan Hadi dalam istiadat persandingan diraja itu. Nuar baru up status dia, api sekali nak marah saya pun tak boleh sebab depa blok saya dalilnya di PlatformX. Dan rata-rata warganet menggeleng kepala dan mengutuk Ratu Naga yang memandangkan tampaan nuar memberitahu hadir pun media dan laporan mengenai perkara itu sudah tersebar. Sebarkan benda yang dia Ratu Naga sendiri tak pasti acah-accah kena blok tak perlu tunggu PMX up status video bersepah dalam tiktok katanya. Jadi yang saya tengok sendiri nampak anwar tengah hari tadi live pakai baju hitam songko hitam istri pun berpakaian serba hitam. Jadi kesian dah tak ada modal jelas dan membohong. Punyalah banyak video PM hadir dalam mas listrik Brunei ini demikian antara kecaman warga rakyat, warga maya. Menerusi siaran langsung Radio Television Brunei semalam, Perdana Menteri dan Istri Datu Sri Anwar Ibrahim dan juga Datu Sri Dr. Waneza Ismail jelas dilihat hadir ke dalam istirahat persandingan diraja pengiran muda Martin Bolkiah yang bersama dengan Dayang Anissa Rosna. Jadi Anwar berkomendiannya dalam catatan melalui Facebook turut menitipkan doa semoga perkawinan. Anak-anak-anak Sultan Brunei berkenan diberkati serta diramati Allah. Beliau turut memaklumkan sempat bertemu dengan pemimpin ASEAN yang lain. Jadi itu antara kecaman yang diterima oleh Ratu Naga selepas membuat satu posting yang begitu biadab mahu memburukan kepimpinan negara kita sahabat-sahabat semua. Di mana sikap petrolisme mereka, petrolitik mereka. Sehingga sanggup ya, karena kesombongan, karena dibayar untuk berbuat demikian, mereka sanggup melakukan apa saja walaupun memburukkan imej Perdana Menteri kita. Kalau diketahui sebenarnya Datu Sri datang atau pergi ke Brunei bukan hari, ya sehari sebelum persandingan itu berlaku. Tetapi pada malam sebelumnya, Anda boleh lihat di mana-mana Datu Sri telah pergi dan dilihat satu video Datu Sri menggunakan kapal terbang. Ya, naik ke kapal terbang untuk pergi ke Brunei untuk jemputan itu. Jadi inilah sahabat semua yang kita boleh lihat bahwa pihak pembangkang, saya berterupa pembangkang yang begitu terdesak. Dengan modus operandi mereka, ialah fitnah dahulu, lepas itu minta maaf. Kalau bukan minta maaf, akan cari dalil-dalil lain untuk mengiyahkan fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Jadi dalam satu kenyataan media ini, menarik ya untuk saya kongsikan yang menyatakan pembangkang tukar kebodohan. Ya, jadi komoditi menguntungkan. Itu antara perkara yang menarik ya untuk kita kongsikan. Jadi kebodohan tidak pernah menjadi sesuatu yang menguntungkan dalam sejarah Malaysia. Sehinggalah muncul pembangkang era tahun 2022 yang memperbodohkan sebilangan rakyat. Kemudian menjual konten bodoh untuk menuruskan pembodohan masa. Bagi Ketua Penandangan Keadilan Kemaman, Ahmad Nadir Yop membangkang menjadikan kandungan konten bodoh di media sosial sebagai bahan komediti. Menguntungkan serta mendapat pulangan keuangan lumayan daripada syarikat media sosial ke atas kira-kira 4 juta penyokong yang menjadi pengundi mereka dalam pilihan raya umum yang ke-15. Melihat kepada kecenderungan Wardamaya sekarang yang menyukai kandungan yang disebarkan oleh Laskar Cyber. Yang bersifat pembohongan dan juga fitnah kita melihat bahwa kebodohan dan kepandiran masyarakat telah dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak berkepentingan. Laskar tentera upahan saibu terutama daripada pihak pembangkang begitu galak membuat siaran langsung di media sosial. Membangkitkan cerita fitnah dan bohong namun yang menghairankan. Ramai pula penonton yang melanggan saluran sampah itu di media sosial. Semua pihak, semua maklum pihak penyedia masyarakat luar media seperti Youtube, TikTok, dan lain-lain akan memberi insentif kepada pemilik akaun jika kandungan tular dan ditonton oleh orang ramai. Bagaimanapun melihat kepada kandungan fitnah dan bohong yang tular, kebodohan masyarakat sesungguhnya telah dimanipulasi untuk menjanak keuntungan katanya dalam satu kenyataan. Tegas beliau hal yang amat mengecewakan apabila kandungan bohong itu ditelan bulat-bulat oleh pencandu propaganda pembangkang. Lebih membimbangkan katanya evolusi saluran Laskar-Cyber itu sentiasa meningkat. Karena kelaparan luar biasa masyarakat terutamanya orang Melayu, orang luar bandar terhadap kandungan fitnah serta bohong. Jadi persoalan yang timbul sampai bila masyarakat kita akan bertoleransi dengan budaya seperti ini. Soalnya tindakan menjadikan kebudohan sebagai sumber pendapatan akan menjatuhkan nilai-nilai murni dan menghancurkan sistem masyarakat itu sendiri. Mengikut bahasa peniagaan jika tiada permintaan maka tiada bekalan. Jadi untuk memutuskan rangkaian permintaan terhadap kebudohan yang menjadi community yang bernilai ini tidak lain tidak mesti menghapuskan kebudohan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tidak melihat kebudohan sebagai satu virus merbahaya pasti akan runtuh suatu hari nanti katanya. Sebenarnya itu Ahmad Nadir menyarankan agar kerajaan segera mengambil tindakan untuk mendidik rakyat supaya tidak toleran kepada virus pembodohan daripada pembangkang tersebut. Katanya berdasarkan mudah yang terkini sekali pemudahan diterima sebagai norma maka virus tersebut menular dalam masyarakat. Jadi satu kenyataan yang begitu padu daripada ketua penerangan keadilan kemaman dan memberikan satu pencerahan yang jelas bagaimana hari ini pihak pembangkang menggunakan TikTok khususnya untuk kepentingan pribadi. Selain daripada mengaut keuntungan ya karena ada yang subscribe ada yang memberikan gift-gift kepada mereka sahabat-sahabat semua. Dan tidak terkecuali ratu fitnah, ratu badak, ratu naga ini kononnya membuat fitnah yang begitu biadab sekali terhadap perdana menteri kita. Bagaimana pendangan anda sahabat-sahabat semua, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan, takpapun kangkap, dua tahun keinginan tepuk dadah, tanya selera. Sekian dari para orang yang dapat channel, saya akan berjumpa lagi. Bye-bye.